Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Saya pendeta Henry Tandianta mau membahas sebuah tema Judulnya begini Bapak bertanduk Loh, Bapak kok bertanduk Pak? Ya, ya Bapak bertanduk ya Sebenarnya kalau kita membaca Wahyu 12 ya 12 ayat, baca saja ayat 1, 2, 3, 4 Disitu ada ular ya Ular si naga merah padam yang besar Itu bertanduk Ular yang bertanduk itulah Iblis Lah kalau Bapak bertanduk apa? Ya Bapak Iblis Itu yang disembah oleh Nabi Teh Celup itu Nabi Teh Celup dan semua teritunggal kan Yesus berkata Iblis jadi Bapakmu Ini perkataan langsung Yesus loh Di dalam Yohanes 8 ayat 44 Yesus sedang berdialog dengan orang Yahudi Ngomongin Bapak Yesus sedang debat tentang Bapak dengan orang Yahudi Ya, kalau kamu adalah Bapakmu satu ya itu Allah loh Kalau Allah itu Bapakmu Ya, kamu harus nyembah aku Kamu harus percaya aku Kamu harus, apa, mengasih aku Bukannya mau membunuh Wahetri tunggal Kalau, kalau sama ini Pertanyaan ini sama Kalau Bapakmu satu Bapak kami satu ya itu Allah Ingat ya Yohanes 8 ayat 41 Bapak kami satu ya itu Allah Wahetri tunggal Kalau Bapakmu satu ya itu Allah Kamu harus sembah Yesus Jangan dibalik Alah kami satu ya itu Bapak Lalu yang kamu sembah Bapak Jadi, siapa penyembah Bapak Yesus berkata Be'i, blis Bapakmu Lalu dipertegas di ayat 24 dan 44 Yohanes 8 ayat 24 mengatakan Kalau kamu tidak percaya akulah dia Akulah Allah Bukan akulah Bapak Ya, kamu mati dalam dosamu Lalu Yesus berkata Iblis yang jadi Bapakmu Iblis itu bertandu Karena Wahyu 12 ayat 1, 2, 3, 4 Ya, itu ada ular naga besar ya Baca aja terus ke bawah lah Ya, mungkin di ayat-ayat terus selanjutnya Sampai ayat 9 lah ya Sampai ada kata-kata Iblis tuh Iblis atau Satan Jadi, Bapak bertandu itu siapa? Bapak Iblis Ini bukan perkataan ATD loh Perkataan Yesus sendiri Yesus berkata Iblis jadi Bapakmu Ya, jadi kalau Kalau ada siapapun ya Siapapun yang mengajarkan bahwa Penyembahan terhadap Bapak Maka Yesus sendiri berkata Iblis Bapakmu Yesus tidak pernah berkata Aku ini Bapak Nggak pernah Yang awal itu bukan Bapak Ya Makanya Nabi Teh Celup ya Nyungsep Ya Bahasa Jermanya Rene Otak Gadul Itu Nabi Teh Celup itu Ya Semua gereja Romo Pendeta Nggak pernah mengakui Yesus Allah Allah Pak Tapi salah satu dari tiga Allah Ya Jadi Luas pada Nabi Teh Celup Pulak balik surga Waspada Nabi Teh Celup Pulak balik surga ya Di surga ngopi Bersilah Mangku wanita Astagfirullah Di surga ada Ada kopi katanya Ya Katanya Ketemu Bapak Tapi Bapak Bertandu Waspada Nabi Terkutuk Dipilih Bapak Bertandu Ya Waspada Nabi Teh Celup Terkutuk Dipilih Bapak Bertandu Ya Rene Otak Gadul Itu kan Bahasa Bahasa Jerman itu Ya Clear Bapak Saudara Dari Bapak Bertandu Artinya Bapak Iblis Yesus berkata Bapak Iblis Bapamu Iblis Bapamu Ya Yesus Yesus tidak berkata Bapak Bertandu Ya Saya menghubungkan Dengan Wahyu Pasal 12 Bahwa Iblis itu Bertandu Ternyata Makanya Penggambaran Tentang Iblis itu Kepalanya Muncul Tandu Ya Nabi Teh Celup Itu Bertandu Itu Ya Di dalam roh Itu Dilihat Bertandu Dia Di surga Ketemu Bapak Lalu Ngobrol Ngopi-ngopi Sambil Mangku Wanita Ya Itu Bahasa Jerman Rene Otak Gadul Ya Ya Mengaku Berbahasa Roh Raba-raba Ini Nabi Bertandu Ini kan Sukanya Main Janda Itu Ya Ada Nanti Lagunya Gitu Suka Main Janda Main Kepantipijat Bayarnya Kurang Dikejar Kejar Santi Nabi Bertandu Itu Suka Kepantipijat Ngaku Nabi Loh Ya Dikejar Kejar Orang Pantipijat Namanya Santi Ya 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 Itu Nabi Bertandu Terkutuk Itu Yang Dipilih Oleh Bapak Iblis Bapak Iblis Jadi Bapak Bertandu Artinya Bapak Iblis Penyembah Bapak Adalah Penyembah Bapak Iblis 100% Yesus Berkata Ibadah Itu Kepadaku Markus 7 Ayat 7 Percumah Kamu Beribadah Kepadaku Yesus Manusia Berkata Beribadah Itu Kepadaku Kepadaku Yang Allah Di Surga Semua Yang Beribadah Kepada Bapak Itu Beribadah Kepada Bapak Iblis 100% Valid Tidak Tidak Pernah Ada Bapak Di Surga Tidak Pernah Ada Bapak Iblis Bapak Bertandu Tempatnya Di Alam Maut Itu Yang Disembah Oleh Nabi Teh Celup Dan Semua Penyembah Bapak Tidak Pernah Ada Penyembahan Terhadap Bapak Pak ATD Mau Kemana Sedang On the way Ke Bali Yang Nyetir Bukan Saya Sendiri Nanti Gantian Sama Teman Teman Kalau Ada Pendeta Pendeta Romor Di Bali Mau Dialog Ayo Dialog Di Hotel Aja Karena Kita Akan Stay Di Hotel Nanti